Oke lor, jadi hasil akhirnya untuk cara pemasangan manometer tuh seperti ini Jadi hasilnya rapi dan tidak bocor Oke, gimana caranya lor? Ya langsung saja ikuti video berikut ini lor Rapi lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Pempa Idram Bibi 50 Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Agar tidak kelihatan informasi menarik berikutnya lor Oke lor, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial ataupun cara pemasangan manometer Atau pengukur tekanan pada pipa PVC Jadi pada pipa, entah ukuran yang berapa in terserah Caranya itu cukup sederhana sekali lor ya Nanti tinggal kalian siapkan pipa yang ingin dikasih Pengukur tekanan atau manometernya Semisal pipa 2 in atau 4 in atau 1 in dan setengah in 3 per 4 in Jadi sesuai kebutuhan masing-masing Yang kalian siapkan adalah Yang pertama Manometernya Jadi manometernya itu banyak sekali mereknya lor ya Ini merek Teichiro lor Jadi untuk pengukur tekanannya Itu macam-macam ukurannya Ada 6 bar, 10 bar, 15, 25 dan seterusnya lor ya Jadi ini 10 bar bariuk warna merah Yang PSI nya ini warna hitam ini Jadi 140 PSI 10 bar Oke Nanti yang komponen terpenting adalah manometer Setelah itu kalian beli kuningan setengah in kali seperempat ya Jadi satu perempat itu bagian dalamnya ini Jadi yang derat luar itu ukuran setengah in Derat dalamnya ini Yang dalam di sini ini ukuran satu seperempat in Dan nanti pipa itu kalian beli yang seperti ini Ini adalah SDD atau sok derat dalam ukuran setengah in kuningan Ini merek Rojika lor ya Merek Rojika Bagus Nanti kalau misal pipa 2 in ya Tinggal kalian beli pipa 2x setengah Jadi langsung belikan setengah Jadi langsung nempel seperti ini lor ya Ini satu in lor Satu in kali setengah in Jadi T satu in kali setengah in Nanti kasih sambungan seperti ini Sambungannya ini 6 cm lor Sambung dulu Baru kita pasang Jadi seperti itu Kalau misal disini ini pipa 4 in ya Kalian beli aja pipa 4x 2 in Kalau nggak ada kali setengah ya Jadi dari 2 in 2 in langsung menuju ke setengah in Jadi seperti itu Ya tinggal sesuai kebutuhan masing-masing Gitu aja lor ya Kalau T setengah in Yang langsung jadi setengah in Kalau T disini 3x 4 Jadi 3x 4 dikali setengah in Jadi seperti itu Dan seterusnya Oke Langsung aja kita eksekusi ini Kita sambung terlebih dahulu ya Jadi kita lem terlebih dahulu disini Lemnya sampai melubarin lor ya Ini tapi bener-bener kuat lor Rekat sempurna nantinya lor Oke lor Jadi setelah seperti ini Ini kita kesampingkan dulu lor ya Kita sambungkan dulu disini Langsung fokus kesini lor Jadi ini kita pasang Seperti ini aja lor ya Nah seperti ini aja Ini sel 1 per 4 Ini setengah in Nanti kasih sel tip agel ya Kita kasih sel tip Biar Tidak terjadi Pembocoran Yang ini dulu kita sel tip Lalu kita masukkan disini Lor ya Ini lumayan agak banyak sel tipnya lor Jadi kita masukkan disini Nah seperti ini Ini kita sel tip dulu Caranya tipnya begini lor ya Seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke setelah seperti ini Baru kita pasangkan disini lor Terima kasih telah menonton! Ini sudah terpasang dan sudah kencang Setelah seperti ini Tinggal yang ini Yang ini kita kasih sel tip juga lor ya Kita pasangkan disini Kita pasangkan disini Oke sudah kencang lor ya Ini sudah kencang dan disini nanti tinggal kita lapisi lem Oke sudah selesai pekerjaan kita Jadi cara pemasang manometer atau pengukur tekanan pada pipa PVC Caranya itu caranya seperti ini Cukup mudah dan sederhana Tinggal kalian siapkan kuningan atau sok drat dalam ukuran setengah in dan Double mur ya Ini sok drat luar ukuran setengah in dan sok drat dalamnya ukuran seperempat in Itu sudah jadi Oke jika kalian tahu video ini berapa Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton